musik 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 ok guys hari ini kita bakalan bongkar real daido kuruma karena kemarin di channel youtube saya ada yang nanyain bang itu real apa dan sertifikasinya itu seperti apa jadi sekarang saya bakalan kasih tau real daido kuruma ini tarikannya smooth guys ya rasionnya 5 2 yang satu ya terus bunyi clickernya seperti ini guys ya nyaring sekali oke dan kali ini saya akan beritahu kalian kelemahan dan kelebihan real daido kuruma yang harinya kisaran 200 ribuan guys ya yang sangat murah sama seperti fugu ryu kanol itu guys ya mungkin lebih mahal fugu dia sekarang kita buka dan kita mulai dari sini guys ya kita buka handle nya handle nya handle nya berbahan aluminium aluminium berbahan dari karat nah disini ini yang bikin saya suka dengan real ini guys nah spool nya tutup spool tutup spool dia ini kayaknya kalau gak dari aluminium dari stainless guys ya sudah sebulan sudah sebulan saya pakai real ini bermain soft water guys ya tidak ada karat sama sekali di bagian sini guys ya padahal sering terkena air jadi saya bisa menyimpulkan kayaknya ini stainless guys ya jadi aman maupun kalian telat nyuci sehari dua hari tetap aman ya nah disini juga nah disini draguasar nya itu dia masih menggunakan kampas tapi itulah yang bikin saya suka dengan real ini ini berbahan stainless guys ya berbahan stainless jadi dia tidak gampang karakter guys ya padahal sering terdenam air jika dibandingkan dengan real fugu fugu rill itu dia masih menggunakan besi biasa guys ya jadi sedikit saja terkena air di bagian ini dia akan kalah tan tapi ini cukup bagus guys ya jadi sebenarnya real ini tinggal upgrade upgrade sedikit saja sudah semakin bagus guys ya karena ada kurangnya dia yang masih kita bisa upgrade jadi tidak terlalu banyak karena real ini harganya murah ya guys ya jadi wajar saja dengan harga seperti itu dan apa yang kita dapat nah dan ini untuk clickernya juga yang menggunakan atau ini kuningan atau apa ini plastik jadi gak gampang karat ya guys ya dan spoolnya clickernya seperti ini guys dia menggunakan pair pair seperti rail lainnya dan disini dia menggunakan teplon untuk ganjelan lainnya guys ya oke untuk spoolnya seperti ini dan ini saya memakai tali PE 08 muat 150 meter guys ya ini real seribu dan disini di rotor tulis mass drug 10 kg 12 plus 1 nano mobile bearing nah disini kita akan buka ini guys caranya seperti ini kalau disini aja pengganjel ini kita buka dari sini guys oke terlepas mana dia itu kita ambil guys kurang hati-hati saya dan ini ada ganjel lagi kecil guys pakai pen dia kita dorong keluar kita tarik baru clickernya bisa kita cabut dan kita bisa lepas rotor motor rotornya seperti ini guys rotornya keren sekali ada model seperti ini guys polong-pulong ini oke jadi rotornya sangat ringan bahan grafik guys ya kekuatan tidak terlalu keras guys ya wajar lah sesuai dengan harganya dan disini dia belum menggunakan ball bearing nah disini yang saya bilang kepada kalian bahwa disini kita harus upgrade disini kita bisa berikan bearing kecil yang banyak dijual toko-toko pancing ini guys ya saya sudah upgrade saya sudah upgrade saya sudah upgrade setiap ini oke disini saya menggunakan bearing guys ya bearing disini saya sudah menggunakan bearing jadi jadi putarannya lebih halus tidak membuat tali rusak guys ya agar lebih aman nah dan disini kelemahannya aja itu guys ada di baut-baut seperti ini guys baut-baut semua baut disini belum ada menggunakan stainless style jadi gampang karat kecuali bodang ini sudah stainless semua stainless dan tutup tutupnya ini berbahan stainless guys ya jadi tidak ada karat aman guys ya model one way nya seperti ini guys ya keren dan tidak memudahkan air untuk masuk ke dalam jadi saya sedikit upgrade juga dan saya mungkin saya sendiri pikir jika disini dikasih grace dia akan menghadang air masuk kesini guys ya karena disini tidak rapat jadi saya sedikit oleh si grace disini guys ya agar air tidak mudah masuk ke dalam one way tips untuk kalian yang mungkin sudah memiliki rail ini dan lebih awet dan kelemahan selanjutnya disini pada as ini ya as ini kurang terlalu kuat kurang terlalu kuat tapi kemarin saya pakai jigging menggunakan empan metal jig 40 gram dan landed ikan diamond rapidly seberat 6 kg rail ini masih bisa bersaing dengan ikan seberat 6 kg guys ya jadi disini poin utama adalah cara kalian bermain dengan rail ini dan perawatan kalian meskipun railnya murah tapi rail ini gak murahan guys ya disini ada 3 kelemahan menurut saya guys ya bahan bahan bodi bahan bodi bahan bodi ini dia masih plastik kayaknya bukan grafit guys plastik 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 guys kurang keras kalau pugu dia mungkin sudah grafit ya karena wajar karena rail ini lebih murah dari rail pugu nah nah disini guys sudah menggunakan ball bearing dan area air 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 saya lupa guys disini dia sudah mendapatkan power handle tapi disini juga dia memakai Hai dan kiri ini saya bisa menyembuhkan dia ini stainless Hai tersebut sambungannya rapi kartingnya rapi Tidak seperti pugu Ya sudah seperti rilpuguh disini saya memiliki rilpuguhiroshi dan gear ini dia tidak menyatu guys ya ini dia tidak menyatu ini dia putus disini guys ya kalau kalian teman-teman yang pernah bongkarisnya putus saja tapi gear ini bagus sekali pembuatannya guys saya suka dan lumayan kuat kaya saya sudah lama pakaian saya nah disini kebihannya dia di bagian kiri ini dia sudah menggunakan balbeiring jadi putarannya ini dia sangat smooth guys ya sangat smooth sekali apabila diputar karena dia sudah menggunakan balbeiring ini dia sudah menerapkan balbeiring jadi putarannya itu sangat-sangat smooth untuk rilpuguhiroshi sudah menggunakan sistem seperti ini sangat lumayan bagus jadi buat kalian yang mau beli pakai rilpuguhiroshi ini tidak usah ragu lagi disini saya sudah perlihatkan sprivasinya dan disini dia tutup pananya seperti nengis ya pananya masih sama dia kayak rilpuguhiroshi seperti buguh rilpuxori pada umumnya sama dia disini memakai tutup seperti ini guys ya jadi air lebih susah untuk masuk seperti ini warnanya seperti ini dia disini dia menggunakan satu balbeiring disini saja dan ini warnanya dan ini tutup warnanya seperti ini guys dan ditutup seperti ini oke guys seperti ini dan ditutup seperti ini oke karena disini rotornya bolong seperti ini guys jadi model warnanya seperti ini agar air tidak mudah masuk dan tidak mudah merusak one way guys ya jadi hanya seperti ini setifikasi yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman engler semuanya mungkin ada yang mau beli rilpuguhiroshi ini jadi kalian nggak usah ragu lagi atau kalian bisa membatalkan membeli rilpuguhiroshi ini setelah saya membukanya oke sekian dari saya sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya saya akan berbahas real real dan seputar tips-tips mengenai mino yang miring cara benerin itu pelanyutan nya guys bye bye 2 3 4 4 5 4 5 5 6 Terima kasih.